Halo selamat pagi, balik lagi dengan gue Om Adekedut ya teman-teman Sambil ya macet ya Setahun dulu ya, daripada gue bengong kan Dari baik gue bikin konten aja Ya teman-teman Apa yang bakal kita bahas ini Lebih ke Bicara soal sumber-sumber dana untuk pelunasan teman-teman ya Jadi, kadang-kadang teman-teman kan suka ada pelunasan di ini Ini lebih ke pelunasan di ini ya Bukan pelunasan normal Kalau normal ya enggak, enggak gue bahas Dan apa kaitannya sumber dana ini dengan denda pelunasan Kok beda om ya, kalau sumber dana dari ini denda pelunasannya gini Kalau sumber dana dari ini denda pelunasannya seperti ini Beda, bisa beda teman-teman ya Kenapa gue bilang beda, nanti gue bahas dikit Sambil ya, sambilnya terpelan-pelan Karena ini macet banget ya Jadi teman-teman, kalau sumber-sumber pelunasan itu banyak ya Bisa sumber dari dana teman-teman sendiri Atau bersumber dari pihak lain Nah, gue bahas satu-satu ya Sumber dana pelunasan dari mana aja Yang pertama nih, kalau teman-teman sumber dana dari dana sendiri Normal, teman-teman ke dalam keadaan collectibility satu Normal, tidak ada apa-apa Tiba-tiba teman-teman usahanya berkembang jauh Dan pengen lunasin Oh yaudah, lunasin aja Bisa, bisa ya Pelunasan ini seperti itu Dendanya gimana om? Bisa dinego gak sih om? Kalau pelunasan dana sendiri Biasanya nego, tapi nego-nego yang tipis lah Nego tipis Bisa kan teman-teman memang untung gede Karena usaha gini-gini Sudah jalan separuh, pengen lunasin Lunasin aja deh Nah, itu bisa nego Dendanya Saya gak bisa bilang Disclaimer dulu ya Saya gak bisa bilang ini pasti dilakukan Enggak juga Pasti ditujuin Enggak juga Cuma Teman-teman punya alur dining Kalau pelunasan normal Tidak ada masalah Usaha lancar Memang pengen lunasin aja Teman-teman silahkan nego Misalnya dendanya 5% Kalau menurut gue Kalau pelunasan dari usaha Apa? Dana dari usaha Teman-teman keadaan normal Paling-paling nego 1-2% di bawah Di bawah apa? Di bawah normal Misalnya 5% ya Teman-teman bisa nego Di 3% Ya kan dendanya kan Seperti itu 5% dari Sisa pokok ya Misalkan dendanya seperti itu Turun-turun dikit lah Itu yang pertama Sumber pelunasannya dari dana sendiri Dari usaha Nah, yang kedua adalah Sumber pelunasannya dari dana takeover Nah, kalau misalnya teman-teman Dirasa nih Di bank sekarang Kreditnya dikit Mau top up susah Ah, takeover aja Kita gak bilang Gak bicara ini kurat atau apa ya Ini kita bicara secara kredit Secara keseluruhan Misalkan teman-teman mau takeover Dapatlah Biasakan disini Cuma 500 Teman-teman 600 juta Dapatlah di bank lain 600 Mau pindah alih kan Mau alih Kredit Takeover sama bank selanjutnya Gimana tuh om? Bisa Bisa Nanti dana dari bank yang Men-takeover akan masuk ke Rekening teman-teman Untuk melunasin Kredit dan Mengambil jaminan Gimana dendanya om? Bisa dana-dana aku gak? Biasanya Kalau takeover kredit Tidak bisa dinego ya teman-teman ya Biasanya tidak bisa dinego Karena bank juga Rasa-rasanya susah Mengapa ya? Mengesilkan denda Kalau di takeover tuh Dan mereka juga mungkin Kecera juga sama teman-teman ya Kalau bila pindah alih Teman-teman keadaan baik-baik saja Usaha lancar Tiba-tiba takeover Pindah bank Untuk kredit Biasanya gak bakalan Disetujuin tuh dendanya Dendanya apa? Keringanannya Kalau dendanya misalnya 5% 5% langsung Ditinggiin sih gak mungkin ya Cuman ya maksimal Ya semacam kayak punishment juga Buat teman-teman yang pindah bank gitu Kalau takeover bank lain Ngaruh Dan biasanya Apalagi Teman-teman ke-ke Misalkan Takeovernya menjelang akhir bulan Teman-teman di takeover Teman-teman ke-ke Pengen lunas Pengen pindah bank Wah itu dendanya Kalau bisa dinaikin naikin ya Tapi kan gak mungkin ya Sesuai perjanjian kreditnya Taruh lah misalnya Contohnya 5% 5% Gak bisa dinaik gue kalau gitu Kalau sumbernya dari Dana dari Takeover Terus selanjutnya adalah Sumbernya dari penjualan jaminan Atau aset lain Ketika teman-teman bermasalah Nah Bisa Oh bisa Teman-teman kalau susah-susah lagi Susah nih Jual jaminan sendiri Jangan nunggu Banknya bereaksi Nunggu kredit bermasalah Mumpung teman-teman rasa-rasanya Kayaknya 3 bulan lagi Agak susah nih ya Soalnya kemarin Kepakai buat Biaya Berobat Gini-gini Jual dari Jual dari ketika teman-teman Dalam keadaan Lancar Kalau bisa Jangan sampai teman-teman Bermasalah Dijual sama bank Dilelang bank Rugi Karena apa Kalau teman-teman jual sendiri Untungnya buat teman-teman ya Misalkan di sisa kredit Cuman 200 juta Teman-teman bisa jual Jaminan teman-teman 600 Yang 400 Buat teman-teman gitu loh Dibanding di lelangkan Lelangkan paling-paling bisa Teman-teman bisa Ngedapet apa-apa loh Iya gak Uangnya buat Ngunasin bank semua Gitu Jual sendiri Keadaan lagi susah Bisa kok Bisa Sebenarnya gimana Bisa nego gak Nah ini Bisa dinego banget nih Kalau gini ya Apalagi kalau teman-teman Sebelumnya juga udah bilang Ke mantri analisnya Lagi susah Keadaan lagi susah nih Pak mantri Pak analis ya Tolong gimana ya Paling mantri nya Paling nyaranya Jual jaminan aja pak Gitu Itu paling Paling sarannya Paling umum ya Apabila teman-teman Jual dan berhasil Terus Dan ini kan masuk ke bank Nah teman-teman bisa nego tuh Dan biasanya dapetnya Agak lebih gede Negosiasi Dendanya lebih Lebih apa ya Dikenakannya lebih rendah lagi tuh Kalau misalkan Emang teman-teman Lagi keadaan Lagi susah Bang juga ngerti Laginya Teman-teman juga emang Sengaja Pengen segera dikeluarin dong Teman-teman kan Dibitur lagi susah nih Mau juga gak bakalan Melama-lamain Kalau perlu Kalau teman-teman Pak Jaminanya keluar hari itu ya Pas uang saya masuk Dikeluarin langsung Kalau memang keadaan teman-teman Lagi Kurang bagus Gitu ya teman-teman Bukan berarti Bukan berarti saya nyarankin Oh Biar denganya kecil Kita bikin susah aja Jangan ya Nanti Kalau udah apa-apa kan Repot juga Apalagi kalau sampai Kira teman-teman Bermasalah Blacklist Terus Kualitabilitasnya Turun Jelek Kan nanti suatu saat Teman-teman butuh juga Susah lagi Walaupun janji teman-teman Saya setelah lunas ini Gak bakalan minjem lagi Ya Seperti itu ya Cuman kan pada kenyataannya Susah ya Teralisasi seperti itu Tapi ya Kalau memang bisa Gak masalah Nah itu adalah Berikut Pada umumnya Seperti itu ya Ada sumber-sumber dana Yang teman-teman Bisa Dapatkan Untuk lunasin kredit Dan kaitannya dengan Denda ya Keringan denda Itu berkaitan-berkaitan Semoga Video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman juga Biar Teman-teman juga bisa Nego-nego dikit lah ya Kecuali takeover teman-teman ya Kalau takeover Bank juga bisa Yang gak mau Itu di nego Saya juga sendiri Kalau nasabah saya Di takeover bank lain Terus Orang yang ternyek Kayak Sorry ya Kayak gak tau diri banget ya Lo udah mau pergi Beginya juga Maksa kan Kayaknya Kasarnya Pindah ke lain hati Selingkuh Minta keringanan lagi kan Waduh Kayak yang Ini orang belum Nger deh Yusahin Jadi gitu ya guys ya Video gue sekarang ya Sambil longgu Pacat yang belum berujung nih Sampai ketemu lagi ya Di video gue selanjutnya Thank you